Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman sekalian Kemarin hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Saya berangkat ke Jakarta bersama R136 Dari bodi Travego ini ya Ini adalah Hino RK Tidak biasanya Saya tidak bersama Mang Cucu dan Pak Lili Tetapi bersama Eman dan Edy sebagai sopir Dan luar biasanya untuk keberangkatan kali ini Sampai full seat 42 bangku terisi semua ya Itu belum lagi paket-paket yang dititipkan di sepanjang perjalanan Edy atau Mas Edy Mas Edy ini adalah dulu driver dari Sinar Jaya Sudah cukup lama berkiprah di Sinar Jaya Jadi beliau sudah sangat hafal dengan karakter dari Hino Nah ini kami sampai di Cukang Leles Kita sambil menunggu penumpang dan ternyata tidak ada penumpang yang naik di Cukang Leles Itu pun masih plus 3 penumpang lagi Sehingga bangku sebelah dari kondekter pun terisi ya teman-teman Nah yang diangkut ini adalah pepaya California Hanya ada 4 kotak Biasanya kalau lagi musim disini ada lebih dari 24 kardus atau kotak Kami melanjutkan perjalanan menuju ke Banjar Patroman Perjalanan ini terasa nyaman dipegang oleh Mas Edy Tidak kencang tapi juga tidak terlalu lambat Nah bodi lawas Travego ini juga cukup kokoh Kecuali untuk kaki-kakinya ya seperti biasa Sebagai spring suspension Pasti ada ngik-ngiknya Sesampai di Cikadu ini ada satu orang lagi naik Ini namanya Pak Antis Teman-teman semuanya Untuk Gampuraning Rahayu saat ini Terutama yang Karangpucung Ini banyak menggunakan bodi lawas Travego Dengan mesin Hino RK Kecuali untuk Kalideres menggunakan R145 Yang bodinya sudah dirombak dan dengan mesin 1626 OH Untuk saat ini Bis-bis yang lumayan bagus Atau yang bodinya mesinnya masih bagus Biasanya dilakukan perombakan di Bandung Untuk menjadi bis pariwisata Memang tidak dipungkiri ya teman-teman Gampuraning Rahayu ini sejak awal Selain bergerak di reguler Juga pariwisatanya cukup terkenal Namun karena adanya wabah covid Maka beberapa unit sudah dilepas Jadi unit yang tersisa Di rebodi menjadi SHD Terutama unit-unit yang bermesinkan Mercedes-Benz Sebenarnya bodi Travego ini pun Masih bisa dirombak menjadi MHD lah ya Atau adiknya SHD Seperti yang dilakukan pada MR159 MR159 ini merombak keseluruhan Bodi depan dan belakang Menjadi bodi SHD mini Atau SHD dengan Double glass yang kecil Kita sudah ada di pool Gampuraning Rahayu Ada beberapa bus yang sudah masuk Yaitu R158 dari Sidharja R145 karang pucung kali deres Dan ini base kita ya R138 Ketika tadi berjalan Terjadi semacam error kelistrikan Yaitu Lampu sennya kadang hidup Kadang gak hidup Dan ini tadi lagi di cek Untuk keamanan sekering Saya baru tahu ternyata di bagian belakang Juga ada sekering-sekeringnya Setelah beres diperbaiki Kita langsung jalan lagi Oh iya teman-teman Melanjutkan dari obrolan kita tadi Mengenai bis-bis pariwisata Untuk yang Gampuraning Rahayu Perombakan menjadi bis pariwisata Dilakukan di NPM di Bandung Saat ini ada beberapa unit Yang masih tinggal di sana Dan menunggu dijemput Untuk di Kerahkan sebagai armada wisata Di ujung sana itu Juga ada bodi lollipop wisata Kalau saya lihat Ini untuk reguler Katanya juga yang Sidharja Juga akan Diberlakukan semua Dengan bodi lawas trafiku Jadi yang saat ini ada Mungkin akan jadi pariwisata Yaitu R176 R177 Dan R178 PO Gampuraning Rahayu Sendiri dalam penerawangan saya Ini punya strategi Yang lumayan jitu Yaitu dengan tidak meninggalkan Sektor bus pariwisata Dan memberatkan di reguler Keduanya dibikin seimbang Yaitu dengan retrofit Semua Hino-Hino Yang pernah dimiliki Masih ada beberapa Base Hino Yang dalam proses retrofit Berada di garasi belakang Di Pol Gampuraning Rahayu Ya salah satu cara Atau strategi Dari PO Seperti itu Memanfaatkan Kekuatan yang ada Sumber daya yang ada Termasuk dalam Sumber daya manusia Sebuah perusahaan Akan sangat berat sekali Mengurangi Sumber daya manusia Karena Sumber daya manusia ini Adalah sumber daya Yang bisa diberdayakan Sesuai dengan Keinginan kita Atau sesuai dengan tujuan Yang akan kita capai Tinggal bagaimana Kita mengelolanya Salah satu cara Mengelola dari PO Atau PT Gampuraning Rahayu ini Adalah Dengan mengerahkan Semua personil Yang ada Personil yang Ada di reguler Terutama Untuk Jalan reguler Jadi Dulu Yang biasanya Satu base itu Diawaki oleh Dua personil Dua pasang personil Kenek dan driver Plus Satu CU Sekarang menjadi Tiga pasang Plus Satu CU Itu di beberapa unit Hal itu dilakukan Agar semua Sumber daya Dapat bertahan Di Gampuraning Rahayu Karena bisa Memanfaatkan Apa yang ada di PO Gampuraning Rahayu ini Sebagai mata Pencarian Selain itu Teman-teman Untuk memberikan Insentif Dan motivasi Kepada Para personil Sistem Penggajian Juga Dirubah Kalau dulu Itu Per PP Itungannya Per PP Sekian Sekian Untuk Cilacap Misalnya Dulu Ada 150 Untuk Kenek Tapi kalau Yang dari Karangpucung Hanya 100 Jadi Antara Yang berangkat Dari Cilacap Dan berangkat Dari Karangpucung Personil Memiliki Selisih Upah 50.000 Tetapi Untuk Saat ini Pembayaran Upah Dilakukan Dengan Sistem Komisi Jadi Jadi Ini Menyemangati Para Personil Untuk Selalu Setia Pada Gapura Neng Rahayu Dan Bisa Mencari Penumpang Sebanyak-banyaknya Hingga Full seat Selain Daripada Itu Untuk Meningkatkan Semangat Juga Beberapa Kali Atau Saat Ini Gapura Neng Rahayu Tidak Lagi Mengecek Bagasi Jadi Personil Bisa Memanfaatkan Bagasi Untuk Mendapatkan Upah Tambahan Namun Demikian Dalam Urusan Bagasi Ini Personil Juga Diminta Untuk Kesadarannya Bahwa Masing-masing Base Ini Memiliki Kapasitas Angkut Yang Sudah Ditentukan Dengan Jalur Yang Berkelok Naik Turun Naik Turun Pegunungan Maka Beban Tidak Boleh Berat Misalnya Untuk Mercedes Despen 1526 Dia Beban Maksimalnya Adalah 15 ton Untuk Pengangkutan Jangan Sampai Beban Itu 15 ton Persis Karena Apa Karena Kita Menghadapi Medan Yang Sulit Selain Itu Juga Perlu Dipertimbangkan Jika Full Seat Maka Per Orang Itu Misalnya Tarik Rata-rata 60 Kalau Per Orang 60 Kilogram Dikalikan 42 Itu Sudah Lebih Dari 2,5 ton Itu Yang Harus Diperhatikan Kelebihan Beban Menyebabkan Mobil Akan Dipaksa Untuk Mengeluarkan Tenaga Sebesar-besarnya Dan Itu Akan Berakibat Pada Keausan Mesin Jika Mesin Mengalami Keausan Maka Sudah Pasti Perlu Perbaikan Yang Lebih Besar Saat Ini Untuk Bis Yang Masih Menggunakan Bodi Mercedes Band Itu Hanya 176 77 78 Kemudian Ada 163 Dan Juga Beberapa Yang Lainnya Tapi Sebagian Besar Sudah Beralih Ke Hino Nah Mungkin Itu Sedikit Dari Strategi Yang Dilakukan Oleh PO Kapuran Rahayu Tapi Sekali Lagi Ini Hanya Penerawangan Saya Atau Hanya Opini Saya Saja Ya Jangan Terlalu Dianut Kalau Perlu Diberikan Masukan Apakah Pandangan Saya Ini Benar Atau Keliru Nah Itu Akan Memperluas Pengetahuan Kita Di Dunia Perbisan Oke Teman Teman Kita Sudah Melewati Tanjakan Gentong Ya Dan Ini Kita Naik Terus Sampai Nanti Ketemu Di Kadipaten Atau Sudah Lewat Ini Saya Tidak Begitu Memperhatikan Teman Teman Yang Pasti Ini Perjalanannya Tidak Begitu Cepat Ya Ini Kita Nyalip Pelan Pelan Saja Disini Ternyata Ada Dua Truk Besar Yang Harus Disalip Nah Menyalip Semacam Ini Yang Kita Kawatirkan Adalah Di Depan Ada Motor Yang Tidak Menggunakan Lampu Penerangan Sesaat Kemudian Kita Juga Dilanda Macet Yang Cukup Panjang Teman Kita Harus Sabar Dalam Menghadapi Kemacetan Seperti Ini Karena Perilaku Orang Akan Beda Seperti Yang Kita Lihat Ini Itu Ada Sampai Dua Baris Di Paling Kanan Itu Adalah Sudah Keluar Dari Garis Putih Dan Memakan Badan Jalan Dari Hak Pengendara Yang Berlawanan Arah Singkat Cerita Kita Sampai Di Rumah Makan Ini Adalah 158 Yang Mungkin Akan Segera Direbody Ya Teman Teman Karena Sudah Ada Lecet Di Bagian Belakang Di Depan Itu Adalah R 145 R Suspension 1626 Sepertinya Malam Ini Adalah Malam Yang Penuh Rezeki Karena Hampir Semua Bus Yang Ada Ini Seat Terisi Sudah Pukul Setengah Satu Kita Keluar Dari Rumah Makan Dan Menuju Ke Arah Kampung Rambutan Kita Akan Segera Memasuki Pintu Tol Cileny Dengan Masuknya Kita Ke Gerbang Tol Cileny Ini Adalah Tanda Bahwa Video Ini Akan Segera Berakhir Karena Perjalanan Kita Ini Akan Melakukan Istirahat Hibernasi Di Bis Selama Perjalanan Di Tol Namun Nanti Akan Sedikit Kami Berikan Gambaran Bagaimana Kondisi Tol Saat Ini Keluar Dari Pintu Tol Memasuki Jalur Ini Sudah Kita Sudah Ketemu Perlambatan Di Kerawang Timur Teman Teman Sudah Sangat Umum Katanya Disini Macet Karena Di Sebelah Kiri Ada Pemasangan Balok Jembatan Nah Kemacetan Ini Sangat Panjang Sampai Ke Cikarang Yang Menyebabkan Kita Sampai Di Kampung Rambutan Pukul 4 Lebih 10 Menit Sedangkan Keberangkatan Kita Itu Adalah Pukul 18 45 Oke Sampai Disini Dulu Teman Teman Terima Kasih Sudah Menyumat Kita Jumpa Kapan Kapan Salam